Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sobat insiders Jadi di video kali ini admin akan kembali membagikan info tentang hp mora spek dewa Yang lagi turun harga signifikan asal brand vivo versi gadget inside untuk yang part keduanya Buat kalian yang mau nonton part pertamanya kalian langsung aja cek link videonya di deskripsi ya guys ya Nah oke lanjut aja kita bahas ke daftar 3p tersebut Intro Di posisi pertama ada vivo y67 Ponsel yang gini bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 700 ribuan ini Di awal perilisiannya sendiri sekitar tahun 2016 Dibadul di harga kisaran 1 jutaan guys Jadi untuk peronan harganya sekitar ratusan ribu lah guys Nah untuk spesifikasinya sendiri Ponsel ini punya spesifikasi yang lumayan di harga segitu Contohnya dari segi dapur pacu Ponsel ini sudah ditopang dengan chipset Mediatek MT6750 Yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 4GB dan 32GB sebagai internal storage nya Yang pastinya masih bisa banget buat kalian ekspansi menggunakan microSD Nah beranjak ke bagian desain Terdapat balutan layar seluas 5,5H berpanel IPS LCD Dengan resolusi 720 alias HD Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13MP Plus 16MP sebagai selfie kameranya guys Terakhir untuk ketahanan penggunaan Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 3000mAh Gimana guys dengan harga ratusan ribu tersebut apakah kalian berminat nih? Kalau iya kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video nih Yurutan selanjutnya masih dari seri J Yakni Y71 Nah ponsel rilisan tahun 2017 yang lalu ini dibanderol di harga 2,1 jutaan saat awal-awal perilisannya guys Namun kini kalian bisa dapatkan dengan harga mulai 900 ribuan aja Nah dengan penurunan harga segitu spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 425 Yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 3 atau 4GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya Yang pastinya bisa banget kalian ekspansi menggunakan microSD Berancak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13 serta 5MP sebagai selfie kameranya Terakhir untuk ketahanan penggunaan Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 3360 mAh Yang gimana guys dengan harga 1,2 jutaan tersebut Apakah kalian berminat? Kalau iya kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini Di posisi selanjutnya ada Vivo seri Y66 Nah ponsel dengan nama lain Vivo V5 Lite ini dulunya punya bandul harga sekitar 1 jutaan awal-awal periasanya guys Namun sekarang kalian bisa mendapatkannya dengan harga juga 700 ribuan guys Nah dengan penurunan harga ratusan ribu tersebut Spesifikasi yang bakal kalian dapetin Contohnya dari segi dapur pacu Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan CPU octa-core yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya Yang pastinya masih bisa kelihatan ekspansi menggunakan microSD Beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan terbalut layar seluas 5.5H berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD Sementara di bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13MP Sedangkan untuk kamera depannya sendiri beresolusi 16MP Terakhir untuk ketahanan penggunaan Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 3000 mAh Yang sudah cukup lagis untuk kelas harga tersebut Tapi gimana dengan penurunan harga ratusan ribu tersebut Apakah kalian bernunat nih? Kalau iya kan langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini Sub indo by broth3rmax